Imam Shafi'i Imam Shafi'i kalau membaca Quran beliau diriwayatkan sehari sehari semalam dua kali misafi'i itu sehari semalam dua kali hatam Imam Bukhari sehari semalam sekali saja nah ini ya Imam Ibnu Al-Katib sehari itu malam empat kali hatam siang empat kali hatam itu Imam Ibu Al-Katib siang empat kali malam empat kali kemudian kita hatam hatam mempercayai komentar orang di Facebook nah itu handphone jadi udak lihat di grup Quran maka ada terlihat lagi atau koran yang dibaca nah ya koran yang dibaca tak apa anda koran kena datang di padang masyar koran datang di alam barjah kalau kita pun kena tahu-tahu dengan Al-Qur Al-Qur'an nah ini makna yang pertama makna yang kedua lu singkat saja makna yang kedua bahwa ikrah itu adalah bagaimana kita mendalami Al-Qur'an tentang bagaimana mendalami Al-Qur'an dengan cara memahami artinya memahami apa namanya terjemahannya bahkan kalau perlu tafsirnya atau takwilnya sudah membaca lalu dalami maknanya karena kalau tidak didalami nanti kalau tidak dipelajari akan salah tafsir nah akan salah tafsir harus didalami belajar dulu oh tafsirnya kayak ini oh takwilnya seperti ini silahkan belajar tafsir jala lain silahkan belajar tafsir sawi silahkan belajar tafsir ibnu kasir ya kan ini demi untuk menunjang pemahaman kita terhadap isi terjemahan Al-Qur'an tadi itu yang kedua yang ketiga menghayatinya lalu mengamalakannya setelah paham hayati amalakan nangka empat adalah memukasyapahkan meningkap tabir-tabir makna hakiki di dalam Al-Qur'an itu ikro karena terkadang ada Al-Qur'an itu kalau kita tidak tahu tentang asbabun nujulnya kita tidak paham tentang apa maksud tujuan Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu kata Nabi Muhammad kata Rasulullah Al-Qur'an itu diturunkan Al-Qur'an itu mengandung makna Zohir tersurat ya wa batnan makna yang batin tersirat dan Al-Qur'an itu punya batasan dan tujuan terkadang ada kita membaca Al-Qur'an lalu kita artiakan terjemahnya kita ada paham perlu ilmu nasih mansuhnya ilmu apa namanya usul tafsirnya ilmu asbabun nuzulnya ya baru kita paham satu contoh sebagai penutup mati jamnya jam berapa 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 di sini terawih dua dua puluh kah iya amnah dua puluh ya sedikit lagi ini sebagai contoh bahwa ikru'an itu maknanya memukasapahkan ya membuka tabir makna hakiki yang ada di situ karena dikatakan quran itu juga mengandung makna dahir makna batin yang tersurat dan yang tersirat ada terkadang kita membaca ada paham maknanya contoh dalam quran surah ayat 22 baca quran itu biar agak sedikit sedih karena ujar nabi inna hadal quran nazala bihusnin paida karo tumuh pataha zanu al quran itu diturunkan dalam keadaan sedih ujar nabi paida karo tumuh apabila kamu membacanya pataha zanu dalam keadaan yang pina sedih ujar nabi jangan pina kasar baca quran jubillah musaitan rajim jangan sedih baca itu imam imam besar di musjid haram itu ini satu ayat perlu memberikan contoh bahwa harus dibuka harus disingkap tabir makna makna hakiki dalam itu ayat sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian dari hal ini pakasapna angkagita'at maka kami bukakan hijab hijab dinding yang menutup akan dirimu maka penglihatanmu amatlah tajam kira-kira paham lapian kamu dalam keadaan lalai lalu kami bukakan singkap itu dinding itu penglihatanmu menjadi tajam nah ini yang dimaksud oleh rasulullah bahwa quran itu mengandung ada yang mengandung makna zahir ada yang mengandung makna batin perlu ikhra' kita apa itu ikhra' memukasapahkan maknanya biar kita tahu apa tujuannya eh ternyata ini ayat terkait dengan seorang sahabat nabi yang namanya tidak cukup terkenal namanya tidak familiar dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya Abu Bakar Umar Usman Ali dan seterusnya ini sosok sahabat namanya tidak terkenal tidak viral sepiral adik Armando yang sekarang tidak sepiral dengan Saifuddin Ibrahim yang ingin menghapus 300 quran bahlul ente jangan coba-coba masuk dalam kamar umat islam ente punya kamar sendiri kalau masuk ke kamar orang lain akan menimbulkan masalah ini ente masuk dalam meranah islam tidak boleh orang di luar orang bukan muslim membicarakan tentang perkara islam siapa nama sahabat tersebut yang terkait dengan ayat ini adalah Sa'ban ini sa'ban sa'ban ini orang yang senantiasa sembahyang berjamaah lawan nabi karena pernah ketinggalan suatu saat sa'ban ini tidak ikut berjamaah lalu nabi ini mencari kemana ini sa'ban tidak biasa sa'ban ini tidak solat berjamaah lalu nabi mendatangi rumahnya itu singkat ceritanya mendatangi rumahnya kurang lebih nabi itu berjalan dua jam berjalanan pada subuh sampai ke rumah sa'ban kurang lebih waktu abdul duha jam delapan sampai di rumah sa'ban bininya yang membukakan pintu bertanya rasulullah mana sa'ban istrinya menjawab wahai rasulullah suami saya sa'ban meninggal dunia tadi malam dan baru saja dikebumikan ya rasulullah kaget rasulullah namun ya rasulullah kata istri sa'ban aku mendengar tiga kalimat yang diucapkan oleh suamiku sa'ban ketika sakratil mautnya namun aku tidak mengerti tidak paham apa tiga kalimat itu maknanya kurang lebih demikian ya rasulullah kalimatnya aduh kenapa tidak lebih jauh kalimat yang pertama kedua aduh kenapa tidak yang baru kalimat yang ketiga aduh kenapa tidak semuanya ini ya rasulullah yang diucapkan laki ulun sa'ban kata pernah selama hidupnya hanya mengucapkan kalimat itu makanya ulun bingung ya rasulullah mungkin bintah ya rasulullah di saat nabi berpikir turunlah malaikat ibril membawakan ayat al-quran yang ulun baca tadi maka lagi-lagi dikatakan bahwa al-quran itu diturunkan kepada bagian nabi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan oh hari itu nabi butuh jawaban turunlah ayat itu lalu dijelaskan oleh Tuhan oleh Allah dalam firman ini ini maksudnya bahwa sa'ban ketika sehat ketika tidak berhadapan dengan malaikat ijrael sa'ban tidak paham tidak melihat tentang bagaimana bentuk pahala sama lawan ulun prian pun hari ini tidak melihat bagaimana bentuk pahala tapi ketika nanti kita berhadapan dengan malaikat ijrael Allah bukakan pakas sabna angka gitua dulu kamu lalai wahai sa'ban hari ini kami singkapkan penutup itu hijab itu dinding itu lalu penglihatan mu pabas suru kalyau mahadid penglihatan mu amat lah tajam dulu sa'ban kena melihat bagaimana bentuk pahala tapi ketika sa'ban berhadapan lawan ijrael Allah lihat takkan Allah singkap sebanjarnya dibilak oleh Allah ta'ala kena paham jawab yang disingkap dibilak apalagi kelihatan terang benderang lalu apa kaitannya sa'ban mengucapkan aduh kenapa tidak lebih jauh ya Allah sa'ban setiap hari berjalan sumbah yang berjamaah lawan nabi dua jam itu dilihatkan oleh Tuhan nah aja Tuhan sa'ban pahala ikam tiap hari sumbah yang ini pahalanya sa'ban ya Allah seperti inikah pahalanya lalu dia berucap aduh kenapa tidak lebih jauh maksudnya kalau aku tahu seperti ini pahalanya kenapa rumahku tidak lebih jauh kalau lebih jauh banyak lagi pahala yang aku dapatkan ini perlu disingkat dengan asbabun nujul kalau pian membaca hanya sekedar terjemahan di android handphone pian tidak mampu memahami ini maka ini makna ikro yang keempat memukasyapahkan makna makna hakiki yang tersirat di dalam Al-Quran lalu lalu aduh kenapa tidak yang baru aduh kenapa tidak semuanya kaitannya tentang sedekah sahban insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya kertahu bila kertahu juga ya mungkin ini dulu yang bisa disampaikan tentang hikmah nujul Al-Quran pada malam hari ini intinya bahwa makna ikro yang terpampang tiap hari pian lihat di kaligrabi di atas ini surah al-alaq makna yang pertama aplikasikan dalam kehidupan baca Al-Quran dengan baik tentunya tajwid ya lalu hatamakan Al-Quran itu biar pian kada paham maknanya dapat halal yang pertama itu yang paling di bawah paling di bawah yang kedua adalah menghayati memahami daripada terjemahannya biar jangan salah paham karena ada aja orang yang baca Al-Quran ujung-ujungnya salah akhirnya ya tadi mohon maaf seperti terorisme itu kan mereka memahami Al-Quran hanya sepenggal sepenggal saja lalu akhirnya keluar menjadi teroris dan sebagainya ini kan pemahaman yang salah ya ditunjang lagi dengan mohon maaf akalnya tidak kolbun salim makanya memahami Al-Quran memahami ilmu adalah syaratnya kolbun salim hati yang selamat akal yang benar ketika tidak kolbun salim akan keluar salah pemahamannya yang selanjutnya adalah menghayati Quran lalu mengamalkan dalam atau mengaplikasi dalam kehidupan yang keempat adalah memukasyafahkan belajar ilmu asbabun sehingga tahu tujuan daripada Al-Quran itu kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini semoga ada manfaatnya semoga kita khususnya anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai Ahlul Quran orang yang senantiasa gemar senang membaca Al-Quran anak-anak kita cucuku kita Allah jadikan sebagai habis habisuh Al-Quran yang senantiasa selalu dalam jiwanya dirinya tidak pernah lepas daripada Al-Quran InsyaAllah dengan demikian akan selamat sampai di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Sama-sama kita menutup dengan membaca doa senandung Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahmna bil-Quran wa ja'alhulana imahman wa nuran wa hudawwa rahmah Allahumma dhakkirna minhuma nasi'na Ya Allahumma dhakkirna minhuma nasi'na wa alimna minhuma jahilna wa rizukna tilawatahu ana al-layli wa atrapan nahar waj'alhulana hujjatan ya maulana ya Rabbal Alamin Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasibun Wassalamun Alam Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ihdina syarat al-mustaqim Hadana Allah wa yakum ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh